Halo, masih bersama catatan nut-nut yang cerewet ceriwis dan melayang-melayang Di episode video ini itu ceritanya itu bikin nasi uduk Nasi uduk makna nut-nut ceritanya yang melayang-melayang Ini lho teman-teman, ojo di skip lho, di like dulu Ini masih bagian yang pertama Pada waktu aku bikin bihun goreng yang guampang Terus nanti sambung lagi sambal goreng campur sari Terus aku bikin juga sing nama nih Balado telur, tahu, dan ampla nih ayam Wis, dimakan ambil kerupuk, dikasih bawang merah goreng Woh, melayang-melayang pokoknya Ikuti aku terus, ojo di skip lho ya Jadi cerita nih di babak pertama ini Edisi nasi uduk eh mbak nut-nut Ini itu orderan nih temenku Jadi nih bikin 22 bungkus cerita nih Tapi tidak semuanya aku video Nanti kalian bosen Wis pokoknya melayang-melayang Nasi uduknya seperti ini Dan ada daun salam, ada serai, daun pandan, pupuleng kuas, garam Yang aku video ini untuk aku makan sendiri ya Terus yang aku jual Wis gak usah di video Nanti aduh hai Eh pokoknya seperti ini ya temen-temen Kalau bikin Kalau kalian itu bikin di rice cooker Setelah itu diambil Setelah meresap semua santan nih loh ya Baru dikukus Jadi nasi uduknya ini harum wangi semerbak Bers pokoknya Nah terus temen-temen Aku itu tidak bikin yang seperti Ini ya tambahan-tambahannya itu ya temen-temen Jadi sambal kacang pun aku tidak bikin Jadi aku pakai sambal merah kayak gini Untuk bikin mihun goreng ini Itu yang sangat sederhana itu Nanti aku akan berikan tutorial Semoga kalian suka Karena mihun goreng ini tidak Gampang putus ya Seperti ini ya Masih panjang-panjang ya Kalau punya daun bawang yuk dimasuk Kubis putih boleh Kubis ungu boleh Terus ada ayam rebus ya Jadi aku itu sudah merebus ayam Terus sudah aku suwir-suwir temen-temen Dan nanti dicampur Pada waktu kita itu bikinnya Nah ini loh Step by step seperti ini Waktu merendam bihunnya Itu jangan lama-lama Setelah itu dikasih wortel Dikasih daun bawang Dikasih buncis Wispokoe terserah ya Nah ayam yang sudah direbus ini Digongsreng dengan 2 sendok makan minyak Setelah itu dimasukkan garam Dimasukkan merica Dimasukkan kecap Nah nanti dikasih juga Misalnya mau minyak wijen Atau minyak ikan monggo ya Setelah itu Sing namanya sayur-sayuran ini Langsung digongsreng bersama Bihunnya Nah pada waktu masukkan Bawang putih goreng Bawang merah goreng Jadi seperti ini ya Nah kita akan ratakan temen-temen Karena ini kan pasti Kalau bihun Takutnya tidak rata ya Jadi diratakan seperti ini Setelah itu apinya dikecilkan Akhirnya sudah jadilah Namanya mihun goreng Catatan nat-nat Sudah banyak ya di playlistku Kalau mau bikin bihun goreng ya Versinya macam-macam Nanti aku akan berikan di description Bila kalian suka Jadi cerita nih Ini masih yang tahap pertama Nanti sambung lagi ya Yang kedua Terima kasih telah menonton